Polisi belum memperbolehkan artis Nikita Mirzani pulang setelah penangkapan paksa pada kami siang. Nikita masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dukaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Asisten, manajer, sahabat hingga kuasa hukum Nikita Mirzani datangi Mapoloresta, Serangkota, Provinsi Banten. Tersangka Nikita Mirzani diperiksa di penyidik hingga larut malam. Bahkan tersangka sampai menginap di Poloresta, Serangkota. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahdim meminta pemeriksaan Nikita Mirzani dihentikan sementara antara Nikita merasa kelelahan saat dimintai keterangan hingga larut malam. Fahmi juga menilai proses hukum kliennya atas kasus dukaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra tidak perlu dilanjutkan. Pihaknya juga mendesak kasus tersebut tidak ditangani Floresta, Serangkota. Penyidik yang saat ini tengah memeriksa Nikita juga statusnya sedang terperiksa di Divisi Propam Pabes Polri atas laporan Nikita terkait pelanggaran sejumlah prosedur dalam penanganan kasus tersebut. Aku percaya kalau mau tanya dulu, karena semuanya lagi, tadi aku keluar sama Pak Bintang berwakil saat ini. Berarti sekarang memang belum terkembangkan makan. Oh, tadi di Semenan City sama aku. Dikapitunya malah di Singapai juga ya? Enggak, kebetulan saya tadi lagi nyoba naik MAD sama anak saya. Saya sudah kerenisan di Logi, saya naik lagi karena ada yang harus dibeli. Jadi, begitu saya dikasih pagi layar, kita telepon, yang tidak terjadi tentu-tentu. Kondisi anak-anak sendiri ini seperti apa, Kak? Ya, kalian dijatuhkan di sosial media yang kemanakan situasi. Kalau kaget dengan berita penangkatan ini ya, ini dengan masalahnya tidak. Sesuai prosedur, nggak bangsa.